Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel komunitas generatif Kali ini kita akan menggambar Tema Hari Raya Idul Fitri Ini gambarnya sangat mudah sekali ditiru Kita gambar Sebuah menara dulu Kemudian di atas menara Kita gambar sebuah kubah Selanjutnya kita akan Gambar bangunan masjidnya Ini juga bentuknya sangat sederhana Sehingga mudah ditiru oleh siapapun Baik oleh anak-anak Ataupun oleh orang dewasa yang Baru belajar menggambar Kemudian kita buat kubah Di bagian atas bangunan masjidnya Lalu kita buat Pintunya Atau lubang pintu Itu 3 buah saja Selanjutnya Tinggal kita gambar Atau tulis huruf-hurufnya Kita buat tulisan Selamat Hari Raya Idul Fitri Kalau teman-teman ingin Mengganti tulisannya dengan redaksi yang lain Silahkan ya Misalkan Selamat Lebaran Atau Selamat Hari Raya Idul Fitri Tulis atau sawal Atau tulisan apapun ya Terserah Saya memakai redaksi tulisan yang paling mudah Atau yang paling simple Yaitu Selamat Idul Fitri Untuk font tulisannya pun silahkan bebas Boleh juga dengan tulisan kapital semua Seperti saya Atau tulisan-tulisan yang menggunakan huruf kecil Boleh Itu tergantung kreatif dari teman-teman Oke bagi teman-teman yang ingin mengganti karya-karya dari komunitas generatif Bisa dicek di Shopee Dengan nama toko komunitas generatif Linknya ada di deskripsi Bisa juga custom ya Kalau ingin pesan gambar khusus Kita langsung warnai dengan keren 12 warna merk Joico Kita pakai warna merah dulu Ini untuk di sisi kirinya Selan merah Kemudian kita warnai oren Digladasikan ke warna merahnya Orangnya digladasikan Kemudian sisi paling kanannya kita kosongkan Dan diwarni kuning Untuk sisi paling kanannya Selanjutnya kita warnai Ini bagian atas bangunannya yaitu warna coklat Tapi tidak semua Bagian atasnya saja Nah bagian bawahnya kita warnai krem Digladasikan ke coklatnya Selanjutnya untuk ubahnya kita warnai dengan kuning emas dulu Kuning duku atau kuning emas Lalu diwarnai kuning Digladasikan ke warna kuning emasnya Nah hampir selesai ya Nah kemudian untuk tulisannya saya pakai warna hijau tua untuk bagian bawahnya Semua ininya ya Semua bagian bawahnya hijau tua dan hijau muda untuk bagian atasnya Nah kita warnai dulu hijau tua di bagian bawahnya Kira-kira setengahnya ya Atau boleh dilebihkan sedikit ke atas Atau lebih rendah juga boleh Kita tergantung selera ya Nah bagian atasnya kita warnai hijau muda Dan digladasikan ke warna hijau tuanya Kalau teman-teman pakai crayonnya 24 warna Atau 36 atau 48 Atau lebih banyak misalkannya Maka warnanya pun boleh diganti ya Boleh dengan warna apapun Karena kalau crayonnya lebih banyak kan lebih variatif ya warnanya Selanjutnya untuk hiasannya Ini saya gambar bentuk awan ya Dengan garis-garis melengkung ini Ini pakai biru tua dulu Kemudian bagian atasnya diwarni biru muda Nah Nah kira-kira di tempat yang kosong Dibikin aja gitu awan Supaya lebih hidup gambarnya Lalu untuk pintunya diwarni bagian sebelah kilinya dengan warna hitam Dan disebelahkan aja dengan warna putih Langkah terakhir diwarni dengan pensil kaca ya Semuanya ini pinggir-pinggirnya Terus tulisannya juga Tulisannya juga pinggir-pinggirnya diwarni hitam Oke itu saja tutorial gambar kali ini Semoga bermanfaat Selamat hari raya hidup fitri Mohon maaf lahir batin Terima kasih telah menonton!